Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Sarada yang bertarung melawan cloning Sasuke Senju saat para Sumeka menyerang Konoha Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Boruto chapter 4 akhirnya memunculkan sosok musuh baru yang ancamannya lebih serius lagi Dikarenakan kali ini musuhnya adalah pohon Senju yang memiliki egonya sendiri Iya, walaupun saat ini Utsutsuki bisa dibilang sudah tidak ada lagi di bumi karena sudah di kalahkan oleh desa Konoha Akan tetapi ancaman dari Utsutsuki ini ternyata muncul lagi nih Dimana ancaman ini terjadi gara-gara kode yang merubah Jubi dengan kekuatannya Yang mana akhirnya Jubi ini bisa berevolusi dan memiliki pemikirannya sendiri Iya, gara-gara kode Jubi akhirnya berevolusi dan jadi memiliki ego atau kehendaknya sendiri Yang membuat yang dulunya Jubi hanyalah monster yang tidak memiliki akal jadi memiliki akal dan pemikirannya sendiri Dimana Jubi ini akhirnya membuat empat kesatria terkuatnya untuk cloningan dari beberapa orang kuat Seperti Sasuke, Mogi dan dipimpin oleh Jigen dimana para Senju ini memiliki renegan Asli di mata mereka Nah, para Senju ini memiliki mata renegan Yang mana hal ini mirip dengan pain dulu dimana pain juga memiliki mata renegan pada ke-6 painnya Akan tetapi ada perbedaan antara para Senju ini dengan para pain yang sangat jauh Dimana pain adalah para mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato yang memiliki renegan asli Sedangkan untuk para Senju adalah makhluk hidup ciptaan Jubi yang memiliki renegan asli Di tiap matanya dan memiliki pemikirannya sendiri tanpa dikendalikan oleh apapun Dimana karena mereka hidup, para Senju ini memiliki kekuatannya masing-masing hasil dari cloningan mereka Seperti ada Senju Sasuke yang bisa menggunakan Jutsu Sasuke itu cedori Dan disini pun kami juga curiga nih Bahwa selain bisa menggunakan berbagai Jutsu Senobi yang mereka cloning Para Senju ini juga bisa menggunakan Jutsu mata renegan Seperti yang bisa digunakan oleh Nagato dan Sasuke Seperti ada Shibaku Tensei, Shinra Tensei, mengambil jiwa, berteleport, dan kekuatan renegan lainnya Yang membuat para Senju ini adalah musuh yang semakin overpower Dimana selain memiliki kekuatan dari Shinobi yang dia ambil Para Senju juga memiliki mata renegan yang banyak memiliki kekuatan dewa Nah tujuan utama dari Senju ini adalah Mereka ingin menguasai dunia dengan menyerap habis energi bumi Namun mereka harus mendapatkan Utsutsuki dulu untuk dijadikan tumbal yaitu Buruto ataupun Kawaki Dan sepertinya nih mereka akan mengincar Kawaki yang berada di Konohade Karena untuk Buruto dia sangat sulit untuk ditangkap karena dia memiliki mata jogan yang bisa melihat tembus antar demensi Dan inilah alasan mengapa Buruto sampai saat ini masih belum bisa ditangkap oleh Kode ataupun desa Konoha yang sedang memburunya Yang membuat sepertinya para Senju akan lebih memilih Kawaki ketimbang Buruto Dan jika para Senju ini lebih memilih untuk menangkap Kawaki ketimbang Buruto Maka hal inilah yang akan terjadi selanjutnya pada manga Buruto Check this out Nomor 1 Para Senju menginfansi Konoha Nah ada kemungkinan besar nih para Senju ini nantinya akan menyerang Konoha dalam waktu dekat ini Dimana ada dua tujuan yang membuat mereka jadi datang ke Konoha Yang pertama adalah para Senju ingin menangkap Kawaki untuk dijadikan tumbal makanan Jubi Karena Jubi perlu memakan Utsutsuki untuk bisa menyerap energi bumi Lalu yang kedua adalah bisa saja nih kedatangan para Senju ke Konoha ini Adalah untuk memperkenalkan diri mereka kepada dunia Bahwa dunia saat ini dunia Shinobi sedang terancam karena kehadiran mereka Yang membuat akhirnya dunia Shinobi yang dulunya aman sentosa malah kembali ke era peperangan Dimana hilangnya kedamaian gara-gara kemunculan Senju yang ingin menyerap dunia Shinobi ini Nomor 2 Sarada versus Senju Sasuke Nah saat para Senju ini nantinya menyerang desa Konoha Kami yakin sepertinya akan ada hal seru yang akan terjadi selain adanya sebuah pertempuran nih Dimana hal ini adalah Akan adanya pertemuan antara Sarada, Sakura dengan Senju Sasuke Dimana hal ini pasti akan sangat membuat Sarada dan Sakura terkejut Iya, ada indikasi nih bahwa sepertinya Sakura dan Sarada tidak tahu bahwa Sasuke sudah terjebak oleh pohon Senju Dimana Sasuke telah tersegel dan jakranya dikloning oleh si Senju ini Yang membuat akhirnya saat Sasuke muncul di hadapan Sarada Sepertinya Sarada awalnya akan bahagia karena setelah sekian lama Akhirnya Sarada bertemu dengan Sasuke kembali Namun saat Sarada mendekati Sasuke Barulah disini akan ketahuan bahwa Sasuke yang ditemui oleh Sarada ini berbeda dengan Sasuke biasanya Dan saat Senju Sasuke ini menyerang Sarada Barulah Sarada sadar bahwa orang yang di hadapannya itu bukanlah ayahnya Namun sosok ini hanyalah sosok yang mirip dengan Sasuke saja nih Dan yang paling seru adalah Sarada harus melawan Senju Sasuke yang memiliki kekuatan sama persis dengan Sasuke asli Dimana disini akan ada adu kekuatan antar dua uchiha Dan yang pasti sepertinya akan ada adu chidori antara Senju Sasuke versus Sarada ini Dimana kita disini akan bisa melihat seberapa hebat kas Sarada saat ini Dimana disini hanya ada dua kemungkinan nih Dimana di dalam pertarungan ini Sarada lah yang menang Atau Sarada kalah dan ditolong oleh Boruto yang datang ke Konoha Nomor 3 Senju menjadi ancaman dunia Shinobi Setelah 20 tahun dunia Shinobi damai Setelah selesainnya perang dunia Shinobi keempat melawan Madara dan Kaguya Akhirnya kedamaian ini akan sirna Akibat munculnya musuh baru yang mengguncang dunia Shinobi Dimana musuh ini adalah para Senju yang tercipta dari Jubi yang ditambahkan kekuatan Kode Dimana para Senju ini malah memiliki pemikirannya sendiri Dan bukan hanya memiliki pemikiran saja Para Senju ini juga memiliki kekuatan dari para Shinobi yang mereka ambil Seperti ada Sasuki, Mogi dan juga Jigen Dan sepertinya nanti untuk menunjukkan kehadiran mereka Para Senju ini akan mulai menyerang berbagai desa Shinobi Yang membuat dunia jadi tidak damai lagi nih Dimana alian Shishinobi akan tercipta lagi untuk melawan para Senju yang memiliki kekuatan dewa dari Jubi Dan juga mata Renegad Lalu ada satu hal yang menjadi pikiran kami nih Dimana sepertinya momen perang melawan Senju ini Akan menguntungkan bagi Buruto yang saat ini dicap sebagai penjahat Karena di fitnah telah membunuh seorang Naruto Dan itulah pembahasan kami nih Mengenai pertemuan Sarada dan Sasuke Senju Dimana ada kemungkinan besar nih guys Para Senju ini nantinya akan menginvasi desa Konohagakuri Dimana disini akhirnya Sarada akan melihat sosok Senju Sasuke Alias kloningan dari Sasuke Dimana ada kemungkinan besar nih Sasuke Senju ini akan melawan Sarada di dalam sebuah pertarungan Dimana Sasuke Senju ini memiliki kemungkinan 80% kekuatan asli dari seorang Sasuke Jadi bagaimana menurut kali ini guys Apakah kira-kira nantinya si Sarada ini akan berhasil mengalahkan Cloningan ayahnya ini Dimana cloningan ayahnya ini memiliki kekuatan sebesar 80% dari Sasuke asli Nah tau kah Disini Sarada malah akan kalah dan akan ditolong oleh Buruto Dimana Buruto ini akhirnya menjadi sosok pahlawan desa Konohagak Yang telah menyelamatkan desa Konoha dari serangan para Senju ini Dimana para Senju ini selain memiliki kekuatan mata Renegan Mereka juga memiliki semua kekuatan dari orang yang mereka cloning tersebut Jadi bagaimana menurut kalian guys Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton